hai mam hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtubeku marissa handayani nah apa kabarnya nih mam semuanya semoga sehat-sehat ya nah kali ini aku mau bikin video tentang masak-masak rutinitas di dapur aja sih mam nah ini juga aku ngabisin stok yang ada di kulkas kebetulan aku belum sempet mager banget mau ke pasar mau belanja mingguan bawang-bawanganku juga udah pada habis belum sempet bikin stok bumbu dasar gitu jadi ini aku masaknya juga bikin bumbunya manual nah yang pertama ini aku mau masak tongkol kuah kuning kebetulan suami nggak mau maunya requestnya maunya yang sambal jadi ya udah aku pisahin yang untuk raka aku masak yang kuah kuning terus sisanya mau aku sambal nah ini aku bumbunya cuma bawang merah bawang putih kunyit terus sama jahe sedikit aja terus tambahannya ada tomat serai sama air asam jawa ini aku pakai ulek ya bumbunya karena kan enggak banyak juga udah deh sekarang tinggal dimasak kebetulan aku udah panasin minyaknya nah tinggal dimasukin aja bumbunya terus kita masak sebentar kemudian aku masukkan serai terus tomat yang udah diiris-iris terus tambahkan juga asam jawa ini aku enggak semua ya pokoknya sesukupnya aja terus tinggal tambahin air nah tomatnya itu aku masukin di awal kenapa karena kalau masih segar gitu raka kurang suka Nah kalau dimasak sampai lembut biasanya dimakan juga tuh sama dia mam udah deh tinggal masukin ikannya ini favorit raka banget kalau udah ikan-ikanan biasanya dia paling doyan kalau dimasak kuah kuning kalau udah kuah kuning ini kan apa aja kita masakin dia dia pasti mau udah tinggal tambahin garam kaldu jamur sama gula nah tinggal tunggu sebentar sampai ikannya empuk udah deh tinggal diangkat oke selanjutnya ini aku mau masak tempe goreng yang sebelumnya udah aku marinasi pakai bumbu instan racik yang tempe goreng itu mam sedep banget jadi stok sayur-sayuran di kulkas aku itu bener-bener kosong habis banget mam jadi hari ini aku enggak ada masak sayur Oh ya ini aku pakai capitan yang kemarin aku beli waktu belanja bulanan itu loh mam yang harganya Rp12.000 ini tuh bener-bener enakan makanya bener-bener enggak leleh dan tahan panas gitu loh jadi buat temen-temen yang mungkin mau samaan ini tuh ada sebenarnya dijual di Sopi dan aku punya linknya aku simpen di description box ya mams nah tempenya udah sekarang tinggal masak sambal tongkol jadi nggak perlu repot-repot untuk nyambal karena sambalnya ini aku bikinnya udah pedes dan pertanyaan sebelumnya ya tongkolnya mau aku goreng dulu nah ini sebelumnya udah aku bumbuin pakai bumbu racik instan juga yang untuk ikan goreng karena enak ya cocok di lidah yang bumbu racik itu ya udah aku pakai itu deh omong Oke sambil nunggu ikannya digoreng nah ini aku sambil bikin bumbu sambalnya ini aku pakai cabai kering terus lumayan banyak tambahin cabai rawit bawang merah bawang putih sama tomat aku nggak pakai terasi nah yang salvo sama talenan anti tumpahnya itu aku beli dimana karena masih lumayan banyak yang pada nanyain ini link pembeliannya pasti aku simpen di description box aku ya Mam jadi cek-recek aja setiap video aku oke nah bumbunya udah halus kemudian tinggal dimasak aja kebetulan minyaknya juga udah panas disini aku enggak pakai tambahan apa-apa lagi jadi cuma bumbu dasar merah aja udah deh tinggal dimasak ini masaknya sambil sampai matang gitu ya Mam pokoknya sampai keluar minyak gitu deh pokoknya jadi biar lebih sedap Oh ya aku tambahin ini nih Mam sedikit air asam jawa sayang soalnya dibuang hehehe Terus tambahin garam kaldu jamur sama gula seperti biasa nah ini udah matang tinggal masukin aja tongkol yang udah digoreng tadi terus digaul-gaul dan ini enggak lama sih aku gaulnya paling sampai merata aja bumbunya udah deh diangkat Oh ya nih Mam saran dong aku next bikin video apa ya enaknya karena bener-bener aku nih lagi magar banget nggak tahu mau bikin video apa lagi saran ya komen di kolom komentar nah kemudian aku langsung cuci piringnya kalau habis masak-masak mungkin udah kebiasaan juga aku tuh orangnya tipenya nggak bisa makan dengan enak dan tenang kalau cucian piring masih mumpuk terus dapur masih kotor ada yang sama nggak Mam jadi kalau bikin acara gitu sama temen-temen aku tuh orangnya yang paling ribet gitu kata temen-temen karena kalau mau makan gitu ya harus rapi dulu harus bersih dulu terus pokoknya paling ribet deh menurut temen-temen aku karena yaitu kebiasaan dari rumah gitu ya 5 kali kebawa-bawa dan bahkan biasanya kalau aku lagi datang angin malas kalau habis masak aku langsung baring-baring atau langsung tidur siang aku tuh bisa loh Mam nahan nggak makan nahan lapar gitu pokoknya sampai dapur aku bersih dapur aku beres baru deh tuh aku bisa makan dengan tenang hehehe nah ini yang nonton video ini pasti gemes banget nih ngeliat air aku yang keluarnya itu super besar sekali ya Mam karena toren aku itu mungkin terlalu rendah dan sedangkan si sing cuci piring ini kan lumayan tinggi ya tapi kalau untuk WC aku keran-keran yang lain itu nggak Mam lancar-lancar aja jadi kemarin itu temen-temen banyak yang nyaranin untuk ganti apa sih namanya keran itu nggak ya Mam itu nggak nggak pengaruh karena ya itu toren penampung air aku itu terlalu rendah jadi selama belum ditinggikan ya bakal tetap seperti ini walaupun mau diganti keran yang bagus sekalipun doakan aja lah pokoknya supaya aku ada rezekinya dan mau aku tinggiin torennya mau aku bikin dak gitu loh biar lebih lancar airnya aku juga udah gemes banget itu Mam cuci piring kayak gitu dan yang terakhir jangan lupa langsung dilap-lap ini area bagian dapur habis cipratan-cipratan itu loh Mam apalagi habis masak cabe ataupun goreng-goreng gitu ya udah pastilah banyak cipratan-cipratan minyak dan lain-lain makanya kudu langsung dilap-lap guys nah jadi sebelumnya itu aku pasti selalu pakai satu lembar tisu basah gitu Mam untuk menyerap si minyak-minyaknya itu biar nggak menyebar kemana-mana kalau langsung pakai kanebo udah deh udah bersih paling tinggal nyapu sama ngepel kalau udah gitu aku baru tenang deh mau makan hehehe Terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video aku selanjutnya semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang aku sama selamat datang aku selanjutnya selamat datang aku selanjutnya Terima kasih.